Hai itu tahun 14 sekian abad ke-14 petai lainnya itu lai itu diambil dari pertolongan bentar lalian lah ini nah loh tadi kutunjukin nggak mau gimana coba lihat tadi udah kutunjukin ya kan tadi bisa aja kamu ganti kitabnya dengan ganti kitab yang lebih tua bisa kamu ganti ya berserah berserah kita ikut kalurnya dulu supaya kita tahu dimana kelebihannya dan dimana kalau memang sedang ada di kitab itu kamu harus melalui kasih toko kamu sampai lama nunggu berarti kamu mencari kitab yang lebih tua ya lanjut aja Pak Bini kami akan menyimak dimana semua sumber Bible Pak Bini seperti apa itu aja jangan dulu kita apa kita lihat semua data yang dia miliki tak berserah ya sudah ya biar aja dulu kita lihat kelebihannya apa yang kita dapat berikutnya iya 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 jadi tadi saya sudah memberikan data ya dua-dua dari kami dari ulama kami yang menyatakan bahwa sumur Ero itu adalah sumur zam-zam di keterangannya lagi dikatakan dimana orang-orang Bani Ismail melayakan hari-hari ini rakyatnya itu sudah jelas jelas itu secara teks tadi Nah sekarang yang perlu yang yang berlipur digari itu garis barna itu dimana akan gitu Nah itu saya perlu waktu untuk itu untuk saya perlu waktu tapi soal data sudah berikan menyatakan bahwa sumur Ero itu adalah sumur zam-zam saya perlu waktu untuk saya perlu waktu untuk apa namanya untuk ke research soal apa Kabupaten Bernea itu jaraknya apakah memang di sana atau di tempat yang apa namanya eh yang di peta yang tadi ditunjukin gitu makanya saya mesti cek dulu tuh peta itu petai dari versi kita mana jadi saya bisa cek cross cek juga gitu nggak papa gini gini bro bro gini kamu nggak perlu nguji peta yang saya tampilkan tapi kamu hanya membuktikan lokasi kades dimana menurut peta yang kamu bawa gitu aja ya saya udah bilang tadi saya perlu waktu untuk itu karena saya harus paling nggak sejam itu untuk untuk mencari datanya pembenaran Allah itu memang ada adanya di Arab Saudi atau memang di situ Nah jadi tadi sang bang siapa tadi bang siapa tadi yang keluar tuh tadi yang dibilang eh kayak misalnya itu satu layar di kandang kambing satu di pohon kurma gitu viewnya berbeda itu bisa jadi pakai begitu cuma nanti saya akan make make sure dimana itu letaknya apakah di Arab Saudi atau memang di tempat yang yang berbeda dari Arab Saudi atau mungkin air sumur zam-zam itu ada di Saudi atau juga ada di di situ itu itu yang yang perlu yang saya belum tahu bagiannya cuman saya membuktikan kalau sumur eroi juga disebut sumur zam-zam tapi sekedar info ya jarak dari Yerusalem ke Arab itu sekitar 2280 kilometer oke 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 lumayannya jauh banget ya itu itu sekedar informasi ya sekedar informasi ya 2000 sekian kilo ya jadi yang perlu di research adalah apakah sumur zam-zam yang di yang atau ee berlaro itu apakah air zam-zam yang di Arab Saudi gitu atau atau di Arab Saudi juga ada zam-zam di sini juga ada zam-zam tinggal kita cek aja nanti saya mesti mesti kajian yang bagus sebenarnya ini kalau masalah kita untuk di masalah peta pementaan dan jarak-jaraknya itu bagus-bagus juga itu salam semua ya salam salam boleh saya ikut berpendapat ya 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 silahkan oke terima kasih ya jadi terkait sumur lahir roi berlahir roi itu ee untuk menentukan lokasinya yang di di Alkitab kan cuma dijelaskan bahwa lokasi itu sesuai di dimana di kitab kejadian ya iya iya kejadian 16 ya itu dikatakan sebentar saya lihat ya dikatakan tuh kejadian 16 ayat 14 dikit tuh dikatakan sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur lahir roi letaknya antara hades dan beret kan gitu kemudian dijelaskan lagi di kejadian 16 ayat 7 yaitu di jalan menuju Mesir oh iya gimana tuh coba kalau kita baca kejadian 16 kalau ke jalan ke arah ke Mesir masuk apa karena Hagar itu orang Mesir dia putri raja Mesir putri raun ya itu kan ayat 7 nya lalu menjumpai dekat suatu mata air di padang burun ya ini dekat mata air di jalan ke syur syur itu kan Mesir nah kalau kita kalau biasanya kalau untuk data arkeologi salah satu situs website yang jadi acuan para sekolar itu Associates for Biblical Research kan abr.com itu loh tapi ini ada sebuah tulisan coba diketik dong boleh juga tuh diketik Associates for Biblical Research berarti Pak berarti Pak Bili belum tahu titik koordinat ini Barsheba bagaimana itu padang gurun Aran pegunungan Paran gunung Horeb itu sebenarnya lokasi yang diikuti oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir itu ya itu disitu alurnya cuma disitu kok sebentar Pak Pak Jordan ya saya tambahkan itu Pak Singa Yehuda lanjut-lanjut semua menambahkan aja benhur ya jangan nama bisa dirubah tapi suara gak bisa oke jadi saya cuma nyatakan supaya Pak Bili lebih jelas lebih tahu ya artinya itu kan begini arkeologi salah satu metode ada 17 eksegesis kitab suci ya ada 17 cara menurut salah satu seorang teolog bernama Nelson Norman L. Geisler 17 salah satu yang bisa membantu untuk eksegesis arkitab yang benar itu adalah bukti arkeologi karena sering bukti arkeologi itu kita bisa menjelaskan menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh kata arkitab contohnya gak ada dulu gak ada yang bisa menafsirkan itu apakah kata PIM PYM timbangan tapi setelah ditemukan batu-batu PIM yang bertuliskan PIM timbangan akhirnya orang ini mengerti oh yang dimaksudkan dengan kata ini PYM PIM itu adalah timbangan banyak ya arkeologi setelah ditemukan arkeologi itu kita jadi dapat mengeksegesi sal kitab dengan benar kitab suci demikian pula untuk perjalanan Abraham dari Urkas DIM sampai ke negeri Kanaan ya sebelumnya dia singgah dimana sebelum ke dari Urkas DIM dia singgah dulu di kota apa namanya Haran 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 Betul Haran Antara Kemudian dia ke Mesir ya itu ada data arkeolog penunjangnya demikian pula waktu Exodus Exodus Musa itu pun ada ditemukan bukti-bukti arkeolog sehingga bisa direkonstruksi perjalanannya ya nah sekarang kan kita fokus ke sumur Lahai Roy kita bicara sekarang sumur Lahai Roy nah itu data alkitab yang dijelaskan tadi itu lokasinya ada di kejadian 16 nah sekarang itu dimana Lahai Roy itu di kejadian 16 tadi di ayat 7 ayat pertama ayat berapa kejadian 16 yang tadi saya sampaikan itu ya kejadian 16 ayat 1 sampai 14 nah ayat 1 sampai 14 di ayat 14 dikatakan sumur itu diantara Kades dan Baret di ayat 7 ada keterangan di jalan menuju Mesir nah ini ada seorang ahli biblikal bernama David Ben Gat Dr. David Ben Gat A. Cohen sering dipanggil D.Cohen nah dia menidentifikasikan itu berlahai Roy bisa dilihat di websitenya thetorah.com kalau ingin tahu lokasinya itu dimana tinggal diketik thetorah.com klik lahai Roy ya terus langsung-langsung aja langsung aja ya itu tempatnya disitu sekitar situ di bukan di Kades Marnia tapi dekat-dekat situ bukan di Berseva juga pas di selatannya Laut Mati itu hmm gitu selatan arah ke Marat sedikit lah Transiordan lah tempatnya di Transiordan situ ya kalau sungai Jordan di atas itu di Laut Mati sebelah selatan arah ke Barat sedikit itu menuju ke Mesir itu kalau ketemu Transiordan atau D.Ceba itu dia turun ke bawah dia itu belum masuk ke Pegunungan Paran sana gitu nah satu pertanyaan saya itu apakah mungkin ya agar bisa bertahan ketika dia membuang membuang bayi itu melakukan perjalanan arah selatan di Arab sana di Mekah kemudian sungai Samsam atau Lahai Roy itu ada di sana ya itu nggak mungkin kalau perjalanan darat Salomo aja untuk ke daerah sana harus membangun armada kapal laut itu memerlukan midras untuk memahaminya ya iyalah nah sekarang kalau mereka mengatakan bahwa itu ada di Mekah sana tanggapan Bapak gimana itu kalau itu apakah harus Bapak Bukti logika bisa menafsir atau gimana Bukti arkeologi kan selama ini nggak ada bukti arkeologi penunggung penunjang yang kita temukan banyak kan buku-buku Biblical Arkeologi banyak sekali Google aja di internet beli di Amazon saya aja udah punya empat buku Biblical Arkeologi yang udah terjemahkan ke Bahasa Indonesia History of Israel saya punya Handbook of Israel saya punya Handbook of Biblical Arkeologi saya punya kemudian Extrafacting Biblical Arkeologi saya punya ada empat buku yang saya terjemahkan terkait Biblical Arkeologi tidak ada Bapak 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 tentang Arab itu jadi nanti ketika mereka berada di tanah perjanjian baru ada perkembangan kehidupan jadi jaraknya kurang antara Abraham dengan bangsa Israel ketika mereka masuk ya kurang lebih 500-600 tahun lah baru peradaban Arab itu muncul tertulis di dalam Raja-Raja situ di jaman Musa kan kurang lebih sekitar tapi di jaman Abraham jadi selamat menikmati selamat menikmati itu eroi itu bagaimana posisinya jadi begini Bang Ben Hur persoalannya begini si Billy mengatakan bahwa eroi itu adalah air samsam bukan saya yang mengatakan itu para rabi kami para rabi kami yang mempunyai otoritas untuk menafsir itu udah mengatakan dua orang bukan saya berarti oke pernyataan rabi itu kamu yakin atau tidak oh jelas dong karena mereka punya otoritas untuk menafsir oke jadi jadi kesalahan rabi kau tidak mau bertanggung jawab kan ya gak ada salahnya kalau ada salahnya tunjukkan aja salahnya oke jadi begini itu tidak itu kita balik lagi itu merujuk dimana itu merujuk dimana bisa belum bisa itu Bang Gosep lagi cari datanya dia butuhan saya belum menguasai posisi petanya pemertanya setelah saya hanya memberikan dalil dimana sumur oleh eroi itu adalah sumur samsam jadi sekali lagi apakah eroi itu sumur samsam atau bukan samsam tadi kan udah ada dua bukti tinggal kita yang belum bisa saya sampaikan adalah petanya pemertanya itu yang belum saya kuasai oke jadi begini begini eroi di rabini yudaisme itu kalau terjadi banyak pendapat-pendapat gitu loh dan itu semua didokumentasikan mereka udah budayanya kulturnya begitu jadi kalau ada yang mengartikan seperti itu gak masalah nanti kita lihat juga rabi-rabi yang lain gak tahu betul nah saya ada dua rabi yaitu M. Hamikra dengan rabi Ibn Ezra di dalam komentarnya mengatakan bahwa sumur eroi itu adalah sumur samsam yang mana orang-orang dari Bani Ismail di Ismailite melakukan festival-festival khak khak gitu masa Ibrani khak itu hari raya gitu melakukan hari-hari mereka di situ jadi begini oke kata zam-zam itu sebenarnya dari mana sih kan begitu kan maaf pak iya 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 betul-betul ketakutan kayaknya begitu ya kristen kekutan mana kamu gak nyambu kamu gak paham itu kamu gak paham jangankan kamu nabi dan Tuhan kamu aja gak paham ini persoalan ini kami mengejar sekarang begini Bang Benhur di dalam kejadian di dalam kejadian 16 ayat 14 itu dikatakan bahwa eroi itu eroi lihatlah ia ada di antara Kades dan Baret betul eroi terus air tujuhnya air tujuhnya air tujuhnya yang paling penting itu air tujuh dulu air tujuh arah ke Mesir betul nah dan malekat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang burung ya 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 lanjut 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 padang burung yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan ayat tujuh ya dan malekat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang burung yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Sur bukan ke Mesir ke Sur Sur itu Mesir woy ya gak apa-apa jalan menuju tapi menuju bukan menuju iya ketika kamu ketika kamu di Makassar kamu menuju ke Amurang ya itu bisa dikatakan menuju ke Bitung paham karena harapnya sampai di ujung Bitung gak paham karena kita bukan orang Bitung jadi ketika kamu dari Sabang mau ke Marokke artinya tujuan kamu itu mau ke Kalimantan tapi dikatakan menuju arah ke Marokke paham kau nah tidak ada sangkut paut sama sekali itu ke Mesir karena kita harus berpatokan di ayat 16 yang jelas di ayat 16 ini tapi Pak Ben sedikit saya mau tambahkan sekedar informasi ini Pak Ben jarak dari Israel ke apa Arab itu sekitar 2800 kilo nah jarak dari ujung Aceh ke ujung Lampung itu 2200 sekian kilo itu jaraknya segitu jauh itu butuh waktu berapa lama untuk perjalanan Abraham dulu memangnya ada di Israel sabar kamu bukan kamu yang ditanya kamu diam dulu ya Pak Ben gimana tanggapannya Pak Ben saya Saif Al-Quran dengan kitab kamu gak ada gak jejak digital buta map gak ada map ya Pak Ben maksudnya gini Pak Ben jarak dari Israel ke ini Yerusalem ke Perka itu sekitar 2000 hampir 3000 kilo nah jarak dari ujung Aceh ke ujung Lampung itu 2200 kilo segitulah jaraknya kira-kira ya begini Pak begini Pak kita perlu ketahui kebudayaan mula-mula itu ada di bulan sabit subur daerah bulan sabit subur The Crescent Fertilization Moon itu meliputi mulai dari daerah Mesopotamia ya Irak yang sekarang ini Babylonia naik ke atas dia turun ke arah Syria terus masuk ke negeri Kanaan sampai ke Mesir kenapa disitu karena ada kebudayaan tumbuh disitu karena ada di daerah Mesopotamia ada dua sungai besar Tigris dan Efrat di Mesir ada sungai Mesir nah disitulah kebudayaan mula-mula kebudayaan pertama yang ditemukan arkeologi adalah kebudayaan Mesopotamia huruf pertama juga di Mesopotamia ya kan nah kerajaan modern pertama itu yang dibangun oleh Nimrod kerajaan Akkadia di Mesir hampir yang berdekatan iya di hampir pada masa yang berdekatan di Mesir juga Mesir Ulu itu muncul kerajaan Mesir nah Hamurabi bukan naskah-naskah Hamurabi kan ditemukan itu yang paling tua itu ada sebelum naskah Hamurabi Hamurabi kan kerajaan Babylonia sebelum Babylonia kan ada kerajaan ini Akkadia itu itu juga masih satu rumpun semitik mereka semua itu satu rumpun betul nah kita juga perlu perhatikan domestifikasi Unta itu pada saat Abraham domestifikasi Unta jadi Unta itu dipakai untuk kendaraan traveling untuk berjalan itu belum lama juga ditemukan data-data arkeologinya jadi pada saat itu Unta adalah sebuah apa ya dipakai untuk untuk travel itu hal yang baru jadi sangat kecil kemungkinannya itu ada orang yang bisa menggunakan Unta itu masuk ke padanggurung Tandus dan Gersang berjarak ribuan kilometer ke daerah selatan itu misalnya ke daerah apa Etopia Saudi itu terlalu jauh karena Unta juga baru didomestifikasi itu saat-saat itu gimana dia memperlintasi gurun nah bisa bisanya mereka berterhubung itu setelah Salomo dan Raja dari Fenisia itu membangun armada perdagangan kapal sehingga Ratu Sheba yang berasal dari Etopia bersama Raja Jajirah Arab itu kan datang ke Salomo untuk melihat hikmat Salomo itu melalui kapal-kapal itu gitu kalau jalan darat sih saya gak rasa rasa gak mungkin oke jadi intinya Abraham Eroy itu bukanlah di Arab intinya begitu ya oh iya jalan menuju ke Mesir itu menuju ke Mesir kalau jajirah Arab itu berarti tanahnya lewat apa aja sih maksudnya negara-negara Arab jajirah Arab ada silahkan jajirah Arab itu terbentang dari mana ya nah itu perlu juga itu jajirah Arab apakah itu sumur Eroy atau sumur Zamzam itu yang dikita kejadian ini apakah dia berada di tanah jajirah Arab kalau jordan kan itu jajirah Arab termasuk termasuk apakah di jordan pas atau sebelum jordan masih di tanah Israel gitu Pak Benhur pembagian jajirah Arab itu kapan sih penyebutan jajirah Arab itu ini untuk letak posisi sumur jam-jam itu terletak 21 meter dari kabah itu aja sih bentar Pak ini saya mau tanya aja bagaimana dengan Yesaya 40 ayat 1 ayat 3 disitu yang dikatakan ada suara yang berseru-seru dan seterusnya oh gampang itu itu Ruah Hoko Des Ruah Kudus tunggu-tunggu jadi sebenarnya jajirah itu adalah teluk Arab teluk Arab itu dari mana kemana jajirah Arab tadi kan aku tanya juga gak tahu makanya aku tanya iya jajirah itu dikenal dengan disebut jajirah Arab itu kapan belum tahu kalau mau lihat sebaran sebaran suku-suku itu Bapak Google The Early History of Man The Table of Nation itu ada itu karangan Bill Cooper The Early History of Man itu penyebaran suku-suku setelah banjirmu jadi bisa dipastikan jadi bisa dipastikan Ero itu tidak ada sangkut pautnya dengan air sam-sam nah jika kamu mengatakan bahwa Ero itu adalah adalah mata air air sam-sam itu bukan kamu bukan saya saya gak berani ngomong atas nama saya gak mungkin tapi dari otoritas Rabi ini kami iya berarti setelah lihat di map Rabi kamu salah sudah lah kau berguru sama Rabimu yang salah itu gak mungkin salah gak mungkin salah mereka punya otoritas dan mereka mengalami apa namanya menjalani daerah itu mungkin salah Rabi di tahun 2000 bagaimana kamu Rabi tahun 2000 salah kamu baca yang benar dong Ibn Ezra itu udah lama Ibn Ezra Ibn Ezra lama coba cek aja Ibn Ezra di tahun berapa dia kalau Ibn benar bentar Rosul bentar kalau Ibn Ezra itu statementnya apa Bang Billy tadi kayaknya yang dimunculin itu kan tentang siapa itu yang abad 19 tadi dua saya kasih Emikra Emikra ya apa apa kata mereka yang apa kata Ibn Ezra Ibn Ezra mengatakan begini Ibn Ezra mengatakan gini Elroy artinya mereka akan hidup next year tahun depan nah terus disitu dibilang disini tapi bukan jam-jam kan sabar dulu sabar dulu dengerin disumur ini juga orang-orang Ismailit melakukan hari-hari raya mereka yang disebut sumur zam-zam well of zam-zam gitu itu yang Ibn Ezra nah kalau yang ada sebutan jam-jam juga ya Ibn Ezra ada sebut jam-jam juga ya iya betul betul nah kita berat dengan terjemahan kan terjemahan bahasa ibraninya apa bahasa ibraninya apa kenapa bahasa ibran bahasa ibraninya apa ya tadi kan udah jelas bahwa apa namanya bahasa ibraninya el-zam-zam apa iya itu el-roy sumur el-roy the well el-roy itu artinya sumur zam-zam jadi kamu percaya Rabi yang di tahun 1900-an oh bukan ibraninya lebih tua lebih tua coba lihat itu ibraninya maksudnya oke enggak enggak rasul willy bentar abad ke-11 atau ke-12 gitu enggak apa-apa maksudnya gini ada enggak ibraninya mengatakan itu jam-jam ada 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 itu ibraninya apa dia bilang iya ibraninya apa jam-jam juga gitu oke saya tunjukin saya tunjukin lagi ya sekali lagi saya tunjukin iya iya naikin 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 rasul oke oke dalam terjemahan dalam bahasa ibraninya apa disitu kasihan juga mereka ini yang muslim-muslim ini kasihan polimikus iya kalau umpamanya benar terus kenapa ini kristian 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 ini kok keberatan begitu enggak bukan keberatan kami disini kristian itu menjadi fakta kebenaran bukan cuma kalian-klaim kalian kan SDM-nya rendah asal percaya yang penting menguntungkan agama percaya mau benar atau tidak kalian percaya coba anda tanya tentang Yesus sama orang Yahudi ini siapa sudah diam dulu mana-mana terjemahannya makanya makanya tadi kalau saya terangin dikaji jadi enggak dua kali saya ngerjainnya ini aduh sebentar ayat 14 tadi itu 12 mil dari berseba lokasinya 12 ya benar 12 mil dari berseba itu jaraknya kan udah tahu 12 mil cuman ya biarlah Bang Billy Yosef mempertahankan argumennya oke ini dia yang sama nih ini apa itu ditulis apa samsam dicoba baca kau baca ya kau baca bisa baca enggak kemana kau sudah tahu kau suruh lagi oh enggak bisa baca enggak sorry ini zam zam awas awas itu ditulis zam zam baca dong zam zam tutut tutut berminat di bahasa inggris enggak pilih coba cuman dia 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 dari sevaria mem itu zam zam coba dibaca dibaca hurufnya huruf apa itu huruf apa Zain Zain Semem Zain dan Mem 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 akhir ya karena kalau Mem awal Memnya beda disebut disitu R-Sam Sam ada kata air disitu sam sam artinya tempat berkumpul berarti berarti karena orang orang kalau bilang berkumpul benar karena bukan bukan berkumpul bukan berkumpul tunggu kita cari kebenaran kita cari kebenaran berkumpul benar tadi kenapa kita cari kebenaran itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang Ismail melakukan hari raya jadi kamu kalau berkumpul benar bukan saya salah ngomong jadi oke gak perlu bil begitu bil kita diskusi cari kebenaran diskusi kok begitu caranya iya berbangga dengan orang yang salah ngomong berbangga gak begitu sam sam itu artinya melimpa ruah artinya melimpa ruah air itu disebut itu melimpa ruah artinya karena air itu artinya sam-sam itu melimpa ruah jadi bukan apa tadi berkumpul ya bukan melimpa ruah artinya sam-sam nah kalau kita lihat netnya situ saif kau tanang saif kamu tidak tahu apa-apa ini Tuhan dan Nabi kamu juga gak paham ini sudah kau tanang lebih-lebih kamu orangnya serail Tuhan kan itu kan aneh gitu apa kau keturun aja kamu nah disini kamu lihat ya sam-sam itu bahasa Arab berarti banyak melimpa ruah itu dalam bahasa Arab sam-sam makanya kenapa ero itu dibilang sam-sam karena dia melimpa ruah bukan apa yang melimpa ruah airnya lah ya keren-keren airnya menimpa ruah itulah tumur zam-zam itu loh iya kamu dengar ya sam-sam sam-sam berarti banyak melimpa ruah itu artinya sam-sam tetapi bukan berarti ketika di abad ke-8 itu dikasih itu kan dikasih nama bukan berarti itu adalah nama itu yang disebut eroi eroi juga termasuk air yang melimpa ruah di dalam bahasa Arab zam-zam dengan eroi itu sama artinya makanya para Arab 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 namanya sama tapi tempatnya berbeda begitu eroi coba sekarang dimana itu eroi itu di jalan sekarang oke build eroi itu yang tertulis diantara apa tadi yang ditulis tadi di dalam Alkitab eroi iya makanya tadi kan dari Bang Ben Hur tadi mengatakan jalan ke Arab Arab tetapi tetapi bukan yang bukan tempat yang dipegang oleh orang Arab sekarang ke Abah paham kamu sampai situ Bil paham gak sampai situ Bil gak paham karena kamu gak ada data kalau saya pakai data tadi loh data di Alkitab kasih data spesifik seperti saya tadi kan saya menyebabkan sekarang begini kami menyatakan kalau berleroy itu adalah zam-zam dua rabi kami sudah menyatakan hal itu bahwa itu adalah zam-zam oke sekarang jelaskan kamu pakai lokasi jauh sama Kades Kades dan Anu lokasi Elroy itu dekat Kades kalau Zabda dari Kabah jauh sekali tadi kan sudah dibilang sama Bang Ben Hur sudah jelaskan Bang Ben Hur itu ke arah ke Mesir kalau Mesir memang ke arah Mesir ya lebih jazir daerah jazir Arab gitu jadi begini jauh sekali lokasi jazir Arab bukan jazir Arab kalau kamu ke arah Mesir itu di daerah ke arah belum sampai ke Mesir menuju Mesir itu 12 mil dari Berseba ya mungkin daerah Nabatean lah jadi samsam itu artinya air yang melimpa ruah posisi samsam eroi dengan air samsam lokasi yang dipegang oleh orang Arab itu beda bil oke jadi maknanya bisa sama samanya melimpa ruah eroi melimpa ruah air samsam yang dipercaya oleh orang islam sekarang air yang tidak pernah berhenti tapi bukan berarti air samsam yang dipegang oleh orang islam itu adalah lokasi yang dibilang oleh di eroi paham jauh jauh sudah jelas ya kalau memang terbukti kalau memang lawat tekstual proof ya bahwa eroi itu disebut er zam dimana orang-orang ismail juga melakukan hari rayanya disitu disebut zam zam sih kayaknya enggak deh harusnya oh ya lo telap datangnya tadi gue udah pakai gue udah pakai bukti pakai bukti teks tadi gue oh dalam Hebrew disebut zam zam ya iya ada ada teks dari dua rabi el mikrah sama ibn ezra menyatakan bahwa disitulah zam zam dimana orang-orang dari bani ismail merayakan hari-hari rayanya gitu nah cuman benar tadi tadi kan tadi benar kata yang tadi yang keluar siapa sih namanya tuh yang logatnya jawa dia bilang kok saya paham saya paham mungkin ini berbeda berbeda tadi yang si itu bilang siapa sih namanya iya iya betul karena beda lokasi beda tempat nah itu tadi siang orang yang keluar tadi zam-zam apa itu gak tahu pokoknya yang saya sampaikan disini saya sampaikan secara tekstual adalah bahwa bershewa itu bershewa apa sumur leeroi itu adalah zam-zam yang dimana orang-orang ismail juga merayakan hari-raya mereka disitu ya itu darah nabatean suku-suku nabatean Jordan tapi kan Osef sorry yang diakini umat muslim itu kan dia dekat Mekah iya lokasinya beda Osef kamu memanfaatin kebodohan mereka berdosa Osef jangan begitu kasihan Osef SD mereka rendah kebodohi lagi aduh gak boleh menghina orang gak boleh mereka percaya berbeda jam-jam ada di Mekah sekarang coba gak nyambu kalau ompamanya menurut anda jam-jam yang dimaksud bukan yang di Mekah terus dimana sekarang tunjukkan Rasul aku bisa nunjukin area Paran Gurun Pasir Aran pindahin jadi begini dulu Pak John kita posisikan jadi sam-sam itu artinya melimpar ruah air eroi itu dalam posisi yang jauh berbeda dengan air sam-sam yang diyakini Arab itu juga eroi itu dikatakan melimpar ruah melimpar ruah itu di dalam bahasa Mesir itu artinya zam-sam nah jadi perbedaan apetanya biar biar melek gitu loh bukan yang di Arab oke 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 pindahin dulu waduh waduh sebenar aku aku ganti akun dulu ya soalnya ini gak bisa buka kamera aku turun aku naik lagi ya emang emang kenapa aku aku nanya dong si Billy Billy aku nanya Billy boleh gak ya ya berarti kata jam-jam itu berasal dari bahasa Ibrani dong nah ini ini kalau masalah bahasa ya kita gak bisa mungkin dalam sejarah bahasa semitik ya baik itu Akkadian Peosenian Hebrew Arabik itu semua masih satu rumpun itu itu satu rumpun semitik apakah itu sama ya kalau dibilang satu sempun ya rumpun masih ada kesamaan sama bisa dikatakan gitu apakah ada bahasa bahasa resapan yang dari karena kita tahu ya dalam menurut sejarah yang yang punya pertama kali orang atau bangsa yang punya huruf itu ya huruf yang bukan bukan pitograf apa sih namanya yang huruf paku-paku itu dan huruf apa sih istilahnya tunggu itu itu baru yang yang punya itu yang punya teknologi itu puniform itu adalah orang Mesir dan yang yang lain-lainnya itu yang tidak serumpun dengan kalau kune kune kuneform dari orang Mesopotamia apa itu dari tablet-tablet ebla jadi yang bahkan Yunani sendiri itu Yunani sendiri mengadopi dari huruf Ibrani sebenarnya ya jadi gini kalau menurut salah satu sekolar yang bernama siapa Petrovski itu loh Pak ada bukunya Petrovski sebentar saya lihat dulu namanya dia nulis buku The World Most Ancient Letter itu huruf Ibrani proto-Ibrani pertama kan yang muncul itu huruf-huruf kenaan Pak bahasa-bahasa Akkadia itu di surat-surat Amari Amari Letter itu Akkadian kalau huruf Ibrani sendiri itu pertama kali muncul itu dibuat oleh Yusuf Oke jadi kita fokus dulu ya ini eroi ini eroi itu titiknya dimana air samsam dimana tetapi samsam itu bermakna melimpa ruah bukan berarti eroi samsam itu adalah mata air yang dipercaya oleh umat islam hari ini makanya disini kita disini kita hadir untuk mencerdaskan anak bangsa jangan dibodoh-bodohi begitu jelas gak lihat Israel Gaza Strip ada di daerah gurun Sinai ya di atas itu Pak belum sampai Paran malah padang belantara itu Sin iya makna bisa sama tapi lokasi mapnya bedalah jelas ya jauh sekitar 2000 kilometer pasti gak gimana pasti gak betul iya tadi udah aku kasih tau nama boleh sama tinggal lokasi iya tadi kan saya udah bilang kalau salah saya cuma mengajarkan bahwa zam-zam tadi kan udah saya bilang kalau masa pemetaan saya gak mau saya harus mengajir lagi tapi kalau masalah zam-zam itu ada di dalam Torah ya ada gitu ada bawa bawa sumur bersheba gak ada Torah itu dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Ibrani tidak ada kata sam-sam tetapi dalam penafsir ada 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 pemulihan di mana di kejadian berapa kejadian berapa oke 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 kejadian berapa oh enggak enggak ini kita lagi berbicara soal elmikra elmikra iya itu kan mikra itu kan tafsiran ya tapi kan mereka tafsiran Tuhan kami iya iya gak usah maksakan diri kita lagi memaksakan diri udah jelas-jelas ada bukti bahwa sumur Eroi itu adalah sumur sam-sam soal lokasinya dimana itu beda lagi iya bili kamu jangan menipu mereka artinya begini kita lihat aja kita lihat aja air sam-sam itu air sam-sam itu bukan bahasa bukan bahasa ya jadi kamu harus tahu bahasa Arab itu ada di abad ke-9 dalam penafsiran dalam penafsiran itu salah salah justru salah kamu sekarang saya tanya saya pakai buku sejarah ya Max Eldiman saya pakai buku sejarah Max Eldiman tunggu-tunggu bahasa kesatuan Arab kapan ada coba Bang Ben Hur coba dicek Bang Ben Hur bahasa kesatuan Arab itu ada di kapan bahasa Arab Pelsenian Akarian Hebrew Arab itu satu rumpun paham gak satu rumpun bahkan saya saya tanya bahasa kesatuan Arab bahasa persatuan Arab tidak ada kata air samsam itu di mulai di abad ke-7 tidak ada kata samsam kalau kurang tidak ada kata samsam hadis tidak ada kata samsam itu katakan catatan di abad ke-7 ke-8 kamu cuma ada di abad ke-7 di abad ke-7 latusan itu samsam samsam itu bahasa Arab makanya kita lihat bahasa kesatuan Arab para logika zam zam iya samsam itu ini ini catatan iya catatan tahun berapa siapa yang tulis kamu kan gak ada bahasa Ibrani zam zam ini ada saya tanya siapa yang tulis di kolom gede aku mau tembak pakai google lens buat itu buat translate posisinya Osep di layar gede dia mengambil catatan di Rabi tahun 1900 sedangkan kata samsam itu muncul di abad ke-9 ibuan Ezra ibuan Ezra bukan tahun 1900 di abad ke-12 abad abad ke-12 aku cek dulu pastinya iya rasul bentar bentar rasul segini suruh Bang Billy yang kata zam zam itu coba dia copy coba translate gitu aja mana-mana mana kata samsam aku lagi update dulu sebentar ya yaudah kita center samsam itu gak usah lari kamu coba dulu kita center kata samsam kamu tujukan google translate aja google translate biar kalian tau kita center katanya kata samsam jangan ke ruban padahal kan aku aku dibilang kita center buka-buka kata itu kita buka apakah itu tulisan samsam atau tidak iya buka-buka kita center dengan google samsam lainnya ada kita oh ya oh nih zam nah urut itu samsam nah sekarang di dalam tulisannya mana di dalam tulisannya tunggu tulisannya biar saya bisa mana tulisannya dikitab tadi dikitab tadi ya dikitab tadi yang kamu bilang samsam mana ya mana-mana ya disaksikan loh disaksikan ini sama tulisannya gini juga tunggu-tunggu ya mana-mana saya jadi saya disitu zam zam yang mana oh ya ini zam-zam ya si brunya iya indonesianya zam-zam iya 0707 bentuknya mana yang kamu bilang zam-zam 07 ini zam-zam zam zam iya mana catatan buku yang tadi kamu bilang zam-zam mana iya gak-gak di catatan buku buku mana tuh tuh mana-mana mana-mana ini-ini ini 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 tuh 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 ini ini merah lefana zam-zam iya oke jadi kata eroi itu kata eroi itu diterjemahkan ke dalam bahasa inggris zam-zam tunggu kita lihat ke map ya google translate salah itu manipulasi itu salah itu bukan zam-zam zam-zam gak ada alefnya gak ada alefnya woy buset deh loh ini salin google dong apa john masih ada ya makanya makanya google itu gak 100% bisa bil-bil-bil sebentar bili pak john iya coba masuk sefaria balik ke kita tadi aja pak sebentar pak sebentar pak sebentar pak masuk ke masuk ke sefaria kita bicara ibnu ezra ya oke sefaria masuk ke sefaria kita lihat itu saya sudah dapat itu bukan zam-zam zamum oh ya benar zamum zamum masuk ke sefaria masuk ke tanah benar benar aduh sefarianya aku dimana lagi eh coba bapak baca deh dari atasnya coba bapak baca jadi biar jelas coba baca bukan kita ke ayat itu aja ke ayat yang itu yang gak baca 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 inggrisnya coba baca sefaria aja masuk sefaria sebentar pak sebentar kejadian 16 ayat 14 dan itu masuk ke sefaria masuk ke mana pak john ya benar 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 bro sefaria tanah tanah terus masuk ke genesis 16 setelah itu masuk ke komentari komentarinya Ibnu Ezra sefaria terus masuk ke tanah 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 oke masuk genesis 16 benar benar tuh internetnya nih ini kasih aja dia teman-teman islam kejang-kejang ngarep sama loh kasih aja ada beda jauh 16 ayat 14 masuk ke ada kan klik disitu nanti muncul tuh ada ada komentari ada talmud tanah terus genesis genesis 16 genesis 16 ayat 14 ayat 14 14 bentar ya 14 kenapa klik muncul komentari kan klik disitu ada komentari iya baca Ibnu Ezra pilih yang it is still in existence and is called the well of zamum bacanya jangan dari situ dong dari yang yang titiknya sebut titik the well was cold because the Ismailite had festival this well gitu artinya adalah sumur ini lah sumur ini disebut demikian karena orang-orang Ismail melakukan hari rayanya disitu kita lihat kita lihat arti kata itu bapak kok langsung motong ya zamum aku buka itu dulu buka kamera ya 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 naikin rasul naikin pak john jadi katanya kata-kata zamum itu sama zam-zam sama zamum itu sama sama yang tapi yang perlu harus dipraktikan bahwa bukan jam-jam lah beraninya zamum makanya baca tempat yang lain tadi yang yang tadi yang BLM Lamikra nah yang perlu diwaris bawahi adalah disini yang tadi bapak potong tuh ya still exist 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 bapak potong itu ayatnya jadi bunyinya gini the well was cold sumur itu disebut demikian karena orang Ismail merayakan merayakan hari raya mereka di sumur ini begitu pak jangan dipotong ini 14 aku klik ya 14 tuh ya bang billy rasul itu naikin pak john ke atas pak john yang mana nih gak muat tapi bro bukan dimotri naikin ganti komal aduh saya gak bisa saya gak gak bisa rosul ya rosul gak saya tetap disini ya saya tetap disini saya sembahyang dulu karena udah habis waktu tapi saya tetap disini jangan keluar dulu saya kecilin aja oke 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 karena waktu minha udah mau habis tapi ini bro di server beresit 1614 juga disitu disebut emang berzamum sih makanya dibaca di seluruhnya di seluruhnya dibaca gini berlahai berlahai min artinya adalah sumur yang mana dia akan hidup tahun depan nah terus compare dengan satu samuel nah terus lagi seperti ada bacaan gini the well atau apa sumur ini was was so cold disebut demikian karena orang ismail melakukan hari raya-hari raya di sumur ini gitu nah tapi mungkin yakarta dia saya miting makanya jadi sama gitu zamum itu jadi berhubung zam-zam ya tetap aja itu sama zam-zam sama nanti saya akan kasih bagaimana apa namanya perbedaan teksnya itu nanti kita akan memakai aramaik dan yang lainnya yang masih aramaik dan hibur kan kita berbeda ya untuk beberapa misalnya A dia O atau E dia A gitu kayak misalnya Eli-Eli lama aja ya kan Bil yang pasti kata letaknya bukan di Arab ya kamu akui oh ya pasti beda itu jauh nah itu kan tadi saya udah bilang dari pertama sama Bang Berserah tadi nah saya disini cuma menyampaikan kalau sumur ERO itu disebut sumur zam-zam ya ada dua bukti untuk itu masalah letaknya masalah letaknya saya tidak menguasai apakah itu saya perlu untuk cari kebenarannya ya pasti yang berbeda bro bisa jadi bisa jadi oke jadi begini bom berserah tolong dibuka arti sam-sam tadi sudah ini gak dengar ya rasul apa itu namanya bahasanya Ibnu Esra itu samum samum memang merujuk sih memang agak-agak mirip iya aramaik dan bahasa semitik kan iya jadi jangan beri harapan pada odong-odong itu letaknya di kembar eh aku tegasin dulu kalau lo nanti lo ngomong disini kayak gini nanti ngomong di tempat lain berubah suara lagi maksud lo apaan maksud lo berubah suara gimana kamu bilang bahwa ero itu adalah air sam-sam yang dipercaya coba dibuka tentang arti sam-sam enggak bukan begitu Bill mengenai kata enggak apa-apa enggak masalah ya iya makanya kan tadi sumur Elroy itu adalah zam-sam udah ada dua otoritas yang menyatakan itu masalah soal letaknya itu kan tadi saya udah bilang saya tidak menguasai atau saya harus mencari sesetnya dulu gitu udah aku liatin kan udah aku liatin kan nah itu adanya di daerah Gurun Paran itu adanya di daerah Gurun Sinai jadi begini teman-teman jadi begini yang di hadis di andikadis itu namanya eroi disebut juga sam-sam karena sam-sam artinya melimpa ruah air yang tidak pernah hadis sekarang kalau eroi itu zam-sam ya baguslah sabar jangan bilang sam-sam rasul bilangnya zam-sam oh iya kamu baca di emikra emikra itu kan cuman perbedaan masa aramaik dengan ibrani iya sabar yang emikra itu zam-sam oke tetapi namanya eroi mengandung makna melimpa ruah melimpa ruah kalau sam-sam yang air sam-sam mata air yang diyakini orang islam itu adalah nama tempat sam-sam bukan makna harus beda kalau eroi itu bermakna yang seperti kamu mau bilang itu boleh melimpa ruah tetapi yang dipercaya diyakini oleh orang islam itu adalah nama itu nama tempat bukan makna jadi beda makanya lokasinya berbeda jangan kamu samakan kasihan mereka itu mereka SDM reda gampang dibohongi iya-iya begitu bagaimana bang berserah paham gak maksud saya bang berserah dia udah nangkap sih tapi yaudah itu bang Billy mau pertahankan statementnya gak ada masalah dia dari tadi kan aku minta cuman dia butuh waktu gak apa-apa tinggal riset lokasi kades itu dimana gitu aja nah jadi lihat aja kasihan otten-otten tidak punya samsam jadi samsam itu itu nama tempat yaitu nama sumur yang mereka miliki di Arab sedangkan eroi itu adalah nama mata air yang ada di Kades disebut di rumah Tunggu dulu kau dengar dulu Billy ini ini kalau bicara kades dimana itu di kejadian berapa 16 ayat 14 benar aku bukain matnya ya 16 ayat aku udah buka tadi Pak John pakai peta dia nggak percaya pakai peta iya iya kita sudah buka peta lagi sudah buka peta sudah buka peta tapi dia mengatakan peta itu meniklahikan gila otaknya mana ada lain nombor peta nggak sekarang aku sifat dulu aja sifat dulu belakut dapat tes di sifat dulu pil ini bentar Pak John ini ini sebentar ya Pak John kamarnya mau naik iyalah sabar ya dek nih kalau aku langsung ke titiknya nih Iya ini ini Halo 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 kades kalau Arab jauh lagi jauh-jauh lagi di luar di luar nih gantian ah rosul-rosul dan Pak John naikin ke atas itu karena itu kan menurut tafsir daripada si Rabi yang ada kepentingan lalu ya dengan orang Arab Tuhan di-radi Hai kade 날 ahead semuanya oke tapi itu bukan juga disebut samsam nggak disebut samsam disebut apa tadi Ben Hur zamum bakbenur zamum zamum kamu zamum nah orang beri harapan jangan ya orang itu aja orang kebenaran Orang Islam ingin menyamai Eroi dengan semua mereka Dikasih nama lah Begitu Lokasi yang berbeda Biasalah cekologi Kayak BKTBK di Masmur itu Masmur 84 ya Rasul Boleh oot bentar enggak Bentar aja Aku juga mau Bang Yosef Mau nanya dong Aku sebenarnya agak-agak bingung Kemarin Bang Yosef bilang Kan Adonai itu sama dengan Allah SWT Allah SWT Aku mau nanya gini Bang Apa benar gitu Dengan sifat dan karakternya itu sama Atau enggak gitu Karena di dalam Judaisem kan Kayak Persembahan sembelihan itu kan Untuk penghapusan dan penegusan dosa Nah Kalau di dalam Islam kan itu Sharing and caring Bang Masa iya sama sih Bang Bu Maria sebentar Mungkin Coba pantau dia monitor enggak Takutnya dia lagi sembayang Lagi sembayang Lagi sembayang Makanya nanti Ngulang lagi Bu Maria Enggak lah Begini aja Gampangannya Masa ada Allah yang Amnesia Makanya ini Perlu ditegaskan juga Bang Oh iya jelas itu Itu jelas Amnesia Sekarang Lagi sembayang dia Aturan-aturan mainnya Yang dulu sama sekarang Kok berubah semua Apa amnesia Orgasia Kita